Yo guys, selamat datang kembali sama gue, Daniel Allen, dan disini gue masih main game Valiant Force 2 ya Nah di video kali ini gue mau ngebahas mengenai airship, ini guna banget ya, kalian harus ngerti banget sih mengenai ini Karena ini pengaruhnya tuh gede banget guys, ke daily kalian ya, daily routine kalian dan ke resource kalian tentunya Nah mungkin sebelumnya gue akan nge-gacha dulu, gue ada 15 ribu nih ya, 15 ribu jam, ada tiket ini juga Gue akan gak asli terus di medline aja lah, udah bodo amat kan, gue emang demen juga main nih hero guys Ini hero greget loh, ini hero greget guys, asli, gue gak bawa, ini gue skip aja lah ya, biar cepet ya Dapet kah? Gila, gue seumur-umur game ini ya, 90 pull ini gue cuma dikasih 2 SSR itu pun medline doang Tapi kalian gak usah worry guys, gak usah worry, karena game ini gue bisa 5x gacha nih ya Karena game ini tuh mengenai gak melulu tentang tier list guys ya, gue tanpa tier list pun so far aman-aman aja sih Aman-aman aja ini tergantung dari kalian mikir, dapet lagi gue medline lagi ya, 3 medline yaudah ya 100 pull, 3 medline, sisanya zong Lanjut lagi guys Langsung gak pake L, gue skip aja biar cepet Nah, dapet siapa? Emilia guys Emilia guys, TRS juga Walaupun gak melulu dapet TRS ya, tapi dikasih TRS SSR ya Syukur guys Lanjut Sampai 200 ya, karena udah nanggung gue guys Musky paper cepet Oke zong, it's okay Lanjut lagi Karena ini gue udah kepala yang nanggung aja sih Dan gue demen sama medline, walaupun di tier list tuh dia gak masuk ke tier yang paling tinggi ya Kayaknya abis nih terakhir nih guys Ayo, medline lagi kah? Zong lagi cuy Lumayan lah ya, dapet Gue udah berapa nih? 140 pull Berarti gue dapet 4 SSR, 3 medline 1 Emilia ya Gak tau nih bisa nyampe apa enggak Karena gue udah game, gue juga udah boncos nih Gue udah sampe jauh juga ya By the way, gue udah sampe di 6.1 So far Kalau dilihat di adventure ya Lihat di adventure ini gue udah jauh sih Udah sampe 6.1 ini udah agak berat Karena gue belum naikin jobnya Job gue Tapi Sisanya ini gue rata-rata udah sih Single ini aja belum Karena memang belum bisa ya Tuh, mesti dekorasi dulu Nah ini kan gue kan Karena gue liat ini Terus gue cek-cek Oh ternyata airship tuh Guna banget cuy Guna banget Ini gue semuanya udah full bintang 3 sih Ada full bintang 4 Pokoknya ininya udah mentok semua lah intinya ya Dari stack 1 sampe stack 4 ya Kita langsung aja ke airship ya Langsung ke airship Jadi bener-bener ini gak melulus or tier list Kalian gak dapet tier list pun Gak masalah yang terkuat gitu ya Kayak Vincent Misalnya disarankan Lu mesti dapet Vincent Gini gue gak dapet Vincent juga So far so good sih Gue pake si Elisa ya Yang dapet pertama Nah sekarang gue akan gak ngegas Mengenai airship dulu nih ya Nah disini pertama tuh ada Beberapa dia Ada bridge Ada first made office Garden Tapi yang kalian perlu tau itu Sebenernya cuman yang Dari collect aja nih Karena yang bisa kalian collect itu Cuman 4 Kalo gue gak salah inget ya Mungkin gue coba cek Dari pertama Cabin dulu ya Dari cabin dulu guys Ada cabin Disini kalian tinggal Masuk-masukin aja Disini ada weightnya Nah weightnya ini Untuk kalian masuk-masukin Ini kayak semacam dekor Tapi dekor ini berguna guys Dekornya berguna ini kan Gue udah masuk-masukin semua ya Nanti kalian bisa pindah-pindahin Kalian bisa rangkai sendiri Nyamannya mau seperti apa gitu ya Tinggal kalian rangkai-rangkai sendiri aja lah Tergantung estetikanya kalian Nah ini gunanya untuk apa? Cabin ini Cabin ini tuh gunanya untuk Naikin kita punya affinity guys Yang notabena affinity tuh guna sekali ya Disini kalo kalian mau baca Sebenernya semua dijelasin kok Ini 3 cabins total Terus ada ini buat apa Dispatch expedition Terus kalo lu masukin di cabin Ini gak bisa expedition Hero lu Nah disini untuk apa? Untuk ningkatin attribute Attribut Attributnya juga guna banget guys Guna banget ya Nanti kita akan langsung liat ke Attribut karakternya ya Lalu archive ini gak terlalu guna Menurut gue Karena ini cuman kayak lu Buat baca-baca guide aja Kalo memang lu penasaran full sama game ini Ada story-nya Ada video kalian bisa liat di archive ya Nah ini engine workshop So far sih Ini juga baru kebuka nih kemarin Ini workshop Kalau you customize skin ya Disini Airship battle Letters skin dan kawan-kawannya Disini ada kayak semacam beginian ya Kalian bisa klik Nah disini ada change skin tuh Kalian bisa change skin Skin si kapal lu kayak gimana gitu ya Namanya sword fist ya Masih default mode Gue belum ganti ya Nah kalian bisa ganti-ganti deh Sesuai keinginan kalian tuh Bisa kalian ganti-ganti guys Misalnya kita mau dandaninnya Ini gini Ah keren kan ada sayapnya gitu ya Misalnya ini Nah ini gitu ya Keren gitu ya Jadi kalian bebas aja sih Misalnya gue change gitu Nah terus misalnya ini Gue bikin begini Ya ini dekor-dekor doang aja sih Gak terlalu Ngaruh banget sih ya Cuman memang Unique aja gitu ya Unique aja Bisa di dekor-dekor gini Nanti bisa masuk ke dalam Pertarungan kalian Karena ada pertarungan di dalam Kapal gitu kan Anjay Udah kayak one piece cuy Tapi pirate-nya ini Piratenya di sky cuy Di langit ya GGWP kan Nanti ada shopnya juga Kalian bisa belanja-belanja ya By the way Nah ini ada bedroom Ada garden Ada deck ya Deck ini khususnya Yang lu sekalian buat upgrade Buat bantu lu battle juga nih Yang kayak crossbow cannon Lighting beacon Range of ini Buat ngeheal seharusnya ya Lighting ini seharusnya nyerang gitu ya Ini gue Coba kita klik ya Nah ini belum bisa ketahuan nih Belum bisa ketahuan nih sayangnya nih Fire Nah ini fire Magical Bolt Intinya buat Ngedamage musuh lah intinya ya Nah ini nanti airship level 10 Level 11 Nanti akan dikasih beberapa lagi tuh Ada wall Ya buat Dinding Ada trap Tuh ada trap Wah gila sih ini sih Enak banget sih Ini bener-bener game mikir Yang Menurut gue joss banget ya Buat kalian yang doyan mikir Mainin deh Ini mechanicalnya juga enak banget cuy Sumpah Ini ada table blablabla Ini harga-harganya gitu ya Kalian tinggal belanja aja Nanti ada bedroom wall juga ini Tapi mahal Mesti airship kalian level 30 dulu Lalu 2500 Tapi memang dia nanti harusnya naikin cepet Affinity-nya ya Comfort Comfortnya tuh naik jadi lebih cepet guys Seperti itu ya Lalu ada locker room Ada lounge nih Lounge nih cuman kayak buat ngemeng-ngemeng Sini gue so far Gue belum tau Sini gunanya buat apa nih Lounge-nya gitu Coba Kita coba baca lah ya Sayangnya gak bisa kan Ini cuman kalau lu ngemeng Ya lu ngemeng Ngemeng ini lu skip gitu ya Ya udah that shit gitu Gue gak tau juga ya Nambahin affinity apa enggak ya Ngemeng Ngemeng Ngemeng-ngemeng aja Ngemeng-ngemeng Karena gue masih level 2 Lo kalau mau naikin ke level 3 Lo perlu 2300 Nah disini dia kasih tau nih Kitchen WT limit Ini kan gue 2 nih Dia akan jadi 3 saat lo level 3 Kitchen dekor max levelnya dari 6 jadi 7 Dia naik ya Nah disini jadikan gue sekarang mau masukin nih misalnya Gue mau masukin ini Itu gak bisa Karena WT-nya cuman 2 Kalau nanti mungkin WT-nya di 3 Seharusnya bisa guys Gue masukin ini Seperti itu ya Sesimpel itu kok Nah kalau kalian masukin ini Itu gunanya untuk apa Ini ada gunanya guys Ada gunanya guys Gokil gak Ada gunanya Nih ya Kita lihat nih Gue langsung kasih lihat aja Disini Kalian ke UI Dekor Dikel Efek ya Disini dia nambahin Attack boy Dia nambahin Attack boy Nambahin Atribute Attack Kalau lu punya Char Lu bisa upgrade juga Disini ya Tuh pake duit Naik lagi nih Dari attacknya 48 Plus Jadi 51 Gue masukin yang Attack Sama Magic defense Sejauh ini ya Kalau yang ini Coba kita lihat nih Apa ini HP Nambahin HP Yang ini Nambahin physical defense Jadi kalian bebas Mau masukin yang mana Tinggal masukin Sesuai kebutuhan kalian aja Kayaknya berasanya Bang Gue kayaknya Char gue Digebuk sama physical defense Bonyok nih Bang Yaudah lu masukin physical defense Kalau magic defense Magic defense HP HP Simple aja ya Seperti itu Jadi kalian bisa upgrade juga Disini juga ada Begini-beginiannya nih Cuman masih belum kebuka Baru ini doang nih Adanya nih ya Seperti itu Lanjut Ini bisa di upgrade ya Seperti yang udah ngomong Ini kitchen Nah yang kedua Paling penting itu Menurut gue adalah Garden guys ya Garden Anjir Taman Guna parah Kenapa? Karena disini lu bisa Nge-grinding Atau nge-farming resource Ya Resource-nya itu apa Kalau gue duit Awal Karena gue butuh banget duit Anjai Dan kedua Energi Energi buat apa ya jelas Buat nge-grinding resource Atau farming resource Di stake Atau lu nge-blitch di stake Atau misalnya Yang lainnya gitu ya Nah ini seperti ini nih Guna banget Guna banget ya Disini kalian bisa naikin juga Gue udah naikin ke level 3 Disini udah max level nih by the way ya This room has reached Secure max level Jadi airshipnya ini naik level lagi Baru kita naikin lagi nanti room-roomnya gitu ya Upgrade Disini tuh Weight limitnya ya Weight limitnya itu 19 Garden dekornya max levelnya nanti 7 nih Ya seperti itu Nah disini Kita bisa masukin Ini juga punya kepentingannya Apa Punya advantage Atau punya usable-nya masing-masing Contohnya seperti ini Yang gue masukin Generating 10 stamina per hari Yang ini kan duit Udah jelas ya Si poon nih Poon duit anjai Nah ada juga ini nih guys Nih Taneman Tapi gak bisa Karena kan udah 15 per 19 ya Sedangkan disini Kalau kita lihat Itu weightnya 6 Jadi gue minimal Gue perlu 21 Buat masukin ini Ini semuanya weightnya 6 ya Oh ini 9 guys Yang Yang apa Energi ini 9 ya Anjai ini Ya Nah yang ini tuh gunanya untuk apa Ini gunanya untuk Generating Experience book Buat hero kalian Seperti itu ya Jadi digenerate 3 per hari Ini hitungannya per hari ya Seperti itu guys Jadi setiap harinya Akan digenerate Ya Oke Disini sudah Lalu disini kalian bisa upgrade Cuman karena memang sudah mentok Disini juga ada shopnya Ya garden nih kalian Sesuaiin aja nanti sama kebutuhan kalian Ini gue masih belum tau nih Watering equipment ini Gunanya buat apa sih Tuh Ngedekor juga Provide energy to you And water to plants Oke Energy to you And water to plants Mungkin kalian kalau ngerti Bisa bantu tulis di kolom komentar guys ya Ini maksudnya gue masih belum beli nih Karena No cenggo cuy Harganya no cenggo brother Duit udah terbatas ini Gila sih Pening juga Apalagi ini koceng Gila sih Bedroom Buat naikin comfortable Ya gue masih santuy lah ya Masih santuy lah Karena Affinity Seperti yang gue tadi bilang Guna banget Lanjut Kita ke Ada gun port Ada launch Ada the first made office Cuman kayak belum bisa di klik Itu ya Mungkin nanti ya Nah ini bridge Ini juga guna banget guys Buat apa Expedition Khususnya Disini ada expedition Gue ongoing Udah jalan tiga Expedition ini untuk apa Untuk dapetin Ya resource juga ya Dapetin coin Dapetin coin Dapetin coin Dapetin peti harta Terus dapetin Ini nih Apa Dorman Etherit Yang gunanya buat Ditukerin jadi Fragment hero Jadi Ya guna Ini setau gue Fragment hero sih Tuh kan bener kan ya Takutnya gue misleading aja Anjay Kalau yang ini Buat Auron card Nah semua ini Gue dapet bonus nih Kenapa Lo tinggal aja Mentokin Dia ada tiga persyaratan Kalian mentokin Tiga-tiganya dapet Nanti kalian akan bisa dapetin Bonusnya Itu pengaruh dari level juga Pengaruh dari Elemental juga Ya Seperti itu ya Nah disini ini Gue 13 jeman Anjay Seperti itu guys Ya Jadi guna banget Buat Ngegrinding Atau ngefarming resources Coins juga Jadi Kalian wajib banget Ngerti guys Mengenai ini Terakhir deck Gue bahas tentang deck Ini buat pertempuran Bantu-bantu pertempuran Kalian Disini gue udah Bisa kalian upgrade juga Disini gue udah level 6 Ya by the way Bisa di edit juga Disini Weight Weightnya nih Maksimal 4 nih Disini kalian bisa Gue udah ada ini kan Gue udah masukin Stun Gue masukin Stun Buat kalau musuhnya Nginjak sini Trap gitu ya Stun musuhnya Nah ini kan Crossbow Crossbow buat Nembak jarak jauh Ini buat Ngeheal Ngeheal Gitu ya Nah kali ini kita juga Bisa taruh wall Misalnya Ah gue gak mau ini Gue digampar gitu ya Oh gak bisa guys Wallnya musuhnya Bagian depan doang guys Jadi nanti musuhnya Akan agak susah gitu ya Ada wall gini kali ya Walaupun kayak gak terlalu Guna gak sih wall Anjay Gue sih gak pake dulu lah ya Gak terlalu perlu Kayaknya guys Wall kayaknya gak terlalu Gak terlalu perlu lah Kita gak usah pake dulu lah Malah nyumbet-nyumbet Jalan kita Atau kalau disini Mungkin di dagian belakang Bisa gak nih wall Oh bisa cuy Nah ini dia nih Gue sering banget Di backstep Soalnya nih disini nih Ini taruh sini Nah cakep lah Kalau gini Nah Mantap jaya Seperti itu ya Bisa upgrade Bisa shop Dan kawan-kawannya Ada room Ada airship Ada guide Kalian kalau mau baca Ya mau gue tinggal Di baca aja guys ya Ada Arena squadnya juga ya Seperti itu Jadi nanti juga ada Fitur arena Mungkin di next video aja Gue bahas Biar gak kelamaan ya Lalu adventure Lalu juga menurut gue Squad Sekali lagi Gak melulu tier list Pandai-pandainya Kalian aja Buat ngeraciknya Ngeraciknya Ngeracik kombonya Ngeracik linknya Skillnya gitu ya Jadi Ini game Gue salut Bener-bener ya Buat developer Dia pikirin Every detailnya Guys Gila sih Canggih sih Bener-bener sih Ini gue ya Clementine gue Keganti dong ya Sama si Emilia Ya Kalau gini caranya ya Coba kita lihat dulu ya Kita lihat Rarity Nah ini Nah ini si Emilia nih Misalnya ini kita ganti nih Sama ini Ya linknya putus guys Linknya putus cuy Ini putih Ini hijau Ini disini kali ya Nah ini sama ini bisa nih Cuman putus nih Jadi kombonya Jadi agak berantakan gue ya Nah ini bisa begini Bisa begini sih Ya gue masih pikir-pikir lah ya Nanti ya Karena skillnya Emilia nih Apa sih anjay Nah ini ada sistemnya jobnya juga nanti guys Ada sistem job ya Yang notabene sekarang gue udah bisa masukin ke job 4 ke 1 ya Gue udah bisa sih seharusnya sih Coba ya Pokoknya kalian Hajar dulu ke Stack 6 dulu sih guys ya Hajar ke stack 6 Gak usah peduliin bintangnya Gas dulu aja Nanti kalau kalian udah di 6 Itu udah agak susah tuh ya Udah agak susah Baru nah kalian Bikin bintang 3 Bintang 4 nya untuk reward-rewardnya gitu ya Nah ini gue juga udah 180 Bisa gue promote Cuman kayaknya gue gak ada duitnya Dan Jenny ini super duper kepake guys Gila ini Gila sih ini dibilang tier A plus sih Menurut gue ini tier S coy Karena traumanya dia gila coy Traumanya dia bisa stackable Parah sih Gila sih ini sih Ini wajib guys Dan ini gratis Gila Ramah banget ya Developernya ramah banget sih Sama Free to play sih Salut gue bener-bener Jadi mungkin segitu dulu lah ya Di video kali ini guys Semoga renfaat Semoga informatif Jangan lupa beser Pilih komen Nyalain juga lonceng notifikasinya nih Supaya kalian gak ketinggalan Info yang menarik Seperti game ini khususnya dari gue Nah ini juga ada arena nanti ya Mungkin nanti akan gue bahas tersendiri aja Supaya gak kepanjangan Ini udah kepanjangan juga ya Jadi segitu dulu aja Jadi stay tutus aja Jangan lupa beser Klam komen Thank you for watching And see you next video Bye Ciao Ciao Sampai jumpa